Titik awal pertobatan saya ya, jadi saya udah di puncak, bukan di puncak karir kesuksesan ya, saya sedang ada di puncak kenakalan saya sebagai seorang remaja. Saya dari SMP kelas 1, mungkin umur 11 atau 12 tahun, saya sudah pakai banyak narkoba, saya kenal perempuan, saya kenal dunia malam, apalagi zaman pada saat itu belum ada teknologi canggih lah ya, masih mainannya seputar diskotik, narkoba, itulah kebanggaan kenakalan remaja pada zaman itu. Sampai saya di satu titik, saya mengalami kejenuhan, kekeringan, dan juga kekehampaan dalam hidup saya. Saya pakai narkoba, kok bukan makin happy, makin tertekan, saya melakukan hubungan seks sebelum menikah dengan banyak wanita, kok bukan malah makin happy. Justru sebaliknya saya makin terikat. Disitu saya merasa letih, saya pakai narkoba, beberapa kali saya hampir mati. Yang terakhir, saya pakai heroin, pakai putau, saya suntikan di tubuh saya sampai saya mau mati pada saat itu. Saya menggunakan narkoba pada hari Sabtu jam 7 malam, saya suntik ke tubuh saya, dan tiba-tiba lalu saya langsung terjatuh, dan saya menyadarkan diri hari Senin jam 12 siang. Jadi bayangkan, dari Sabtu jam 7 malam sampai Senin jam 12 siang, berapa jam itu? Lebih dari 24 jam saya, entah itu namanya overdosis atau apa, saya nggak tahu. Pokoknya saya ngebleng aja, saya ngebleng, saya muntah-muntah, semua teman-teman saya lari meninggalkan saya, dan sampai di satu titik saya merasa, kok hidup saya hampa ya? Saya nggak punya sukacita, nggak punya damai sesedastra di lingkungan keluarga saya, sama almarhum papi saya, sama mami saya juga, sama keluarga saya juga saya, kok isinya panas, ribu terus, marah-marah terus, kok nggak ada damai sesedastra, kok saya jatuh dalam narkoba, kok saya bisa melakukan hubungan seksual, kok hidup saya, apa namanya, masuk dalam dunia kekerasan, perkelahian, pukulin orang, hampir mau dipenjara, diudak-udak polisi, beberapa kali saya dipukulin orang, sampai mau dibunuh dan sebagainya, saya merasa hidup saya itu hampa dan bosan, dan sampai satu kali, ini titik awal pertobatan saya, satu kali saya mengalami yang namanya terserang guna-guna, atau ilmu santek gitu ya, jadi keluarga kami diguna-guna oleh ilmu hitam, dan satu keluarga kami mengalami sakit, mengalami teluk, mengalami penyakit yang berborok, bernana dan berbau, selama tiga bulan kami berobat ke dokter manapun, ke profesor manapun, tidak bisa disembuhkan, dan saya juga harus berhenti kuliah, karena nggak mungkin saya kuliah dengan badan saya berborok, dan bau, dan amis sih pada saat itu, hampir seluruh keluarga saya itu mengalami ilmu guna-guna tersebut, dan sampai satu titik, satu malam saya ada di kamar, saya sedang tidur seperti ini, saya sedang tidur seperti ini, dan tiba-tiba kepala saya di belokan, seperti ini, ada yang membangunkan saya dan belokan seperti ini, lalu saya melihat satu Bible, satu kitab suci, saya lihat, saya lihat, saya pandang, lalu hati saya seperti ada yang menggerakkan, hati saya seperti ada yang menggerakkan, dan lalu saya ambil Bible tersebut, saya ambil kitab suci tersebut, dan saya sebelumnya nggak pernah tahu apa itu Alkitab, apa itu Bible, saya nggak pernah tahu itu siapa Yesus, memang sebagai as a believer, sebagai orang Christian, di rumah kami ada ornamen foto-foto tentang Yesus Kristus, tetapi saya nggak tahu itu Tuhan ya, pada saat itu, dan lalu hati saya ada yang menggerakkan, lalu saya buka Bible tersebut, waktu itu saya baca Masmur fasal 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, dan saya juga baca, doa pada malam hari, lalu saya baca doa pada pagi hari, lalu saya baca Masmur, doa dalam lindungan Tuhan, dan waktu itu, dari hati saya menjerit bilang begini, Tuhan, Tuhan saya capek, jiwa saya capek, roh saya capek, hidup saya capek, tolong aku Tuhan, nah sejak saat itulah, saya mulai memanggil nama Tuhan, tapi saya belum tahu, Tuhan itu Yesus Kristus, Buat teman-teman muda, buat pemuda dan pemudi yang sudah terlanjur menggunakan narkoba, atau ingin terlintas menggunakan narkoba dalam hidup saya, terikat narkoba lebih dari 10 tahun ya, lebih dari 10 tahun, semua jenis narkoba sudah saya gunakan, satu hal yang ingin saya beritahu buat teman-teman semua bahwa, narkoba tidak bisa membawa kita kepada damai sejahtera, narkoba tidak bisa membuat hidup kita suka cita, narkoba tidak bisa membuat hidup kita merdeka, justru sebaliknya, narkoba mengikat kita, menghancurkan kita, dan menghancurkan masa depan kita, dan pada saat itu, waktu saya bilang sama Tuhan, saya capek, saya lelah, tolong saya Tuhan, karena saya percaya, narkoba memiliki sifat mengikat, narkoba itu roh, spirit yang diberikan setan, untuk mengikat jiwa kita, untuk mengikat raga kita, untuk kita pada akhirnya terkungkung, dibudaki, dan tidak bisa lepas dari itu, saya tidak bisa lepas dari sabu-sabu, saya tidak bisa lepas dari alkohol, kapan saya bisa lepas? waktu saya memanggil nama Tuhan, betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan saya, dulu memang saya tidak mengerti, Tuhan itu Yesus, tapi pada akhirnya Yesus menyatakan dirinya atas hidup saya, saya ingat satu kali, waktu saya pakai heroin, waktu saya suntikan heroin, di tangan saya, saya masih ingat di tangan kiri saya, di sebelah sini, itu saya tertibur, istilahnya tepar, langsung gubrak, langsung teler, itu di Sabtu sampai hari Senin, waktu gelap-gelap, tiba-tiba ada suara, yang bilang begini sama saya, aku mengasihi kamu, suaranya jauh sekali, sampai suaranya itu dekat-dekat, sampai dia bilang, aku mengasihi kamu, aku mau pakai kamu, untuk jadi berkat bagi banyak orang, sejak itu langsung saya bangun, buka mata, nah saya ingat, runtutan rangkaian cerita itu, sehingga pada akhirnya, waktu saya bilang, Tuhan aku capek, Tuhan aku butuh pertolongan Tuhan, sejak saat itu, saya mulai diubahkan oleh Tuhan, dan, triggernya, waktu saya dilepaskan, dari narkoba, pada saat itu ada, KKR, KKR anak muda, saya ikut KKR, saya dengar di radio, saya, bilang sama Tuhan, Tuhan Yesus, saya mau, saya diubahkan, saya mau, datang beda, pulang beda, waktu pendeta tersebut bilang, yang ingin didoakan, maju, altar hall, saya maju, sebelum saya sampai di, apa namanya, sebelum saya sampai di, mimbar, enam langkah, sebelum sampai mimbar, saya sudah rebah dalam hadirat Tuhan, waktu saya ingin sambangi pendeta tersebut, saya sudah jatuh, saya sudah rebah dalam hadirat Tuhan, dan sejak saat itu, sampai hari ini, semua keterikatan narkoba, sabu-sabu, ganja, minum, apalagi ya, pokoknya semua jenis narkoba itu, hilang, dalam hidup saya. слainnya selamat menikmati, Terima kasih.